Intro Halo semuanya kembali lagi dengan gue Georgie dari channel The Lazy Gadgets Dan kita lagi nyoba sesuatu yang baru Ini adalah curahan gadget Tapi sambil berdiri Dan buat kalian yang gak tau ini udah syuting keempat Pertama adalah gue berantakan masih coba Kedua adalah suaranya hilang Dan ketiga gak fokus Dan ini yang keempat Jadi mungkin muka gue udah agak capek Dan gue mungkin kayak udah menghapal semuanya di luar otak gue Apa yang akan gue sebutin Jadi disini gue akan ngebahas tentang iPhone 11 Pro Yang kemarin di part 1 nya rusak Dan ini gak tau kenapa nyala Padahal di story gue kemarin telah akhir adalah Dia mati total dan gak bisa diapapain lagi Buat kalian yang mau nonton part pertamanya Ada kartu di atas dan silahkan di klik Nah disini gue mau ngasih tau juga Kalau kalian ngeliat tab komunitas gue dan story nya The Lazy Gadget Itu gue udah bikin polling Cuman akhirnya gue mutusin buat tetep ngebagi ini Jadi dua pertama karena biar gue bisa ada video di hari minggu nanti Karena review nya bakal naik di hari minggu Dan yang kedua adalah Buat nanti nonton review itu gak keganggu sama curhat ini Jadi ini tuh talk buat kalian yang mau tau apa yang terjadi Apa yang gue lakukan Apa solusinya dan kenapa bisa nyala lagi Jadi kita langsung masuk ke kronologinya Ini video, bukan video Video ini berlanjut ya Jadi kalau kemarin gue habis update Videonya upload Ini update iOS 13.1 itu masuk ke smartphone ini Jadi Apple kan lagi emang gempur-gempurin perbaikan buat iOS 13 Dan akhirnya gue update Dan smartphone ini bisa dibilang sembuh di hari itu Maksudnya sembuh adalah Gue nyalain Gue apa namanya Buka game Full brightness Bisa dibilang temperaturnya hangat Gak ampe panas banget Dan selama 2-3 jam itu gak nama sama Sama sekali Jadi Gue rasa smartphone itu udah sembuh Dan gue akhirnya chat ke seller yang udah konsultasi Dan semalaman penuh Waktu rusak gue bilang Bro Bisa gak Kalau seandainya garansi personal Untuk 7 hari ganti retur itu gak dihitung Dari hari pertama kita COD Tapi dihitung dari hari Rabu minggu lalu Dimana itulah hari Si smartphone ini sembuh Dan dia bilang Oke gak masalah Yang penting he said yes lah Untuk itu Jadi dari sana gue udah mulai aman Karena gue mikirnya Yaudah Yang penting gue bisa ngambil footage Gue bisa kerjain segala macem Nanti kalau emang ada masa Adam 7 hari ke depan Gue bisa langsung retur lagi Buat tanya-tanya Kenapa gak di hari itu juga gue balikin Disini ada 3 faktor Dan kenapa gak di hari sebelumnya Waktu iOS 13.1 Udah ada gue gak balikin Karena Setau gue itu masalah Eh lah bukan masalah Emang lagi ada demo Jadi lagi laulah Indonesia lagi panas Jadi gue gak balikin dulu Takut juga barangnya hilang Karena bukan barang gue juga Dan di iOS 13.1 yang harusnya gue balikin Gak gue balikin Karena 3 faktor Pertama Kalau gue balikin Gue harus ngasih unitnya dulu Nunggu barang penggantinya Dan itu bakal makan 2-3 hari Dari review gue Kedua Gue udah nanya ada Bapak Anonymous Yang minjemin smartphone ini Gue tanya Bro ini yakin nih Lo gak mau ganti nih Terus dia bilang Yaudah lanjut aja sama reviewnya Kalau emang gak ada masalah Jadi kayak Nanti kalau emang ada rusak Dia auto bertengah ini Mau ke Singapura Dia kelimiterasi sendiri Jadi emang dari konfirmasi Dari yang minjemin smartphone ini Bilangnya Yaudah Gak usah di retur Oke Dan yang ketiga Salah satu statement Dari si penjual ini bilang Kalaupun di hari itu gue balikin Dan mungkin Gue gak update iOS 13.1 Dan mungkin mereka update Ternyata smartphone ini bener Dan baterainya bener Karena di hari itu kan bener kan Sama beberapa hari ke depan Ada kemungkinan Smartphone ini kan dibalikin Dan gak bisa diterima retur Karena dianggap Bisa dibilang lah Dianggap itu Udah fix dari software iOS 13.1 nya Jadi Bener-bener Bisa dibilang gue apes banget Karena Waktu gue mau balikin Dia jadi sembuh Dan waktu gue rusak lagi Ini di hari ketujuh Pas banget rusak lagi Dia gak bisa dibalikin lagi Jadi ceritanya adalah Di iOS 13.1.1 Itu ada update-nya Ada baterai drain Jadi gue update aja Karena gue rasa Si Apple emang lagi Ngeperbaiki Dan ternyata di hari ketujuh Smartphone ini tiba-tiba mati Dan baterainya Nyala di 10% Jadi bisa bilang Penyakitnya kembali Di hari itu juga iOS 13.1.2 Itu dipublish Jadi gue update Dan ternyata update itu Gak memperbaiki Si smartphone ini sama sekali Dia tetap mati ke 10% Mati ke 10% Dan disana gue ngomong Ke sellernya Bro kayaknya gak bisa nih Gue harus return nih Karena secara perjanjian itu 7 hari Jadi Rabu Keselesa Sorry Rabu keselesa Jadi hitungannya masih 7 hari Dan masih aman Dari si orang ini Seller ini dia ngomong ke forwardernya Dan forwardernya itu Ternyata gak menerima Dimana Forwardernya itu Cuma 7 hari Dari barang masuk ke Indonesia Jadi perjanjian yang di hari Rabu Sampai yang selesai itu Dianggap Bisa bilang Dianggap Batal lah Dan si sellernya Cuma ngasih solusi Yaudah Sini gue bantuin Klaim garansi Dengan Ya kurang lebih Bakal ngapakan 28-30 hari Dan udah pasti Itu gue tolak Bukan karena gue Songong ya Tapi karena Gue first hand ini kan Biar maksudnya Emang buat cepet-cepetan Buat apa gue Nge-review ini Tapi 30 hari setelah Gitu kan Secara logiknya Akhirnya gue tolak Dan gue bilang Yaudah gak apa-apa Gue tetep review Pakai keadaannya begini Bisa mati-mati Setidaknya Gue bisa ngambil Footage Dan kalau mati pun Gue tinggal colok Powerbank Itu yang gue pikir Gue optimis Karena gue Nanya ke si anonim Dia bilang Santai aja Ntar kalau emang ada masalah Gue yang claim garansi Ke Apple nya langsung Di Singapura Jadi Gue udah aman Besoknya Itu gue Ngedowngrade ini Ke 13.1 Karena gue kira Di 13.1 kemarin Itu gak ada masalah Sama sekali Sedangkan yang 13.1 Itu ke Auto upgrade Eh auto update Jadi Gue downgrade Ternyata dia mati sekali Setelah mati itu Bener-bener gak ada masalah Gue bisa tweeteran Gak usah main game Gue ngambil footage bisa Foto bisa Gue ngambil video bisa 4K Tertit itu gak ada masalah Sama sekali Itu akhirnya malamnya Gue ke daerah epicentrum Buat ngambil foto-foto Sekalian nonton Setelah nonton Gue keluar Gue ngambil foto 1, 2, 3 kali Dan akhirnya Smartphone ini mati lagi Dan saat smartphone ini mati Gue itu masih santai banget Karena gue kira Mungkin nanti Kalau gue nyalain lagi Juga 10% ternyata Enggak Dimana smartphone ini Ternyata waktu gue coba nyalain Dia cuman bootloop doang Jadi cuman Apple mati Apple mati Dan itu emang udah terjadi Di hari pertama Jadi gue mesti santai Karena solusinya adalah Gue tinggal ngecas Gue balik ke tempat gue Gue cas dan Tidak membantu sama sekali Jadi bener Itu kebetulan gue gak powerbank Jadi gue gak bisa langsung cas di tempat Enggak ngebantu sama sekali Si smartphone ini masuk ke Tahap bootloop Dan gue ngerasa kayaknya Ini smartphone-nya emang udah mau meninggal Gitu Gue mau masukin ke story Gue juga sempet kesel karena Ada foto gedung yang bisa gue foto bagus Cuman ya Karena smartphone ini gak bisa nyala Yaudah mau gimana Dan dari sana Gue ngasih tau Beberapa solusi yang gue coba lakukan Dari bener-bener yang niat banget deh Ngecas pake charger original Bootloop Ngecas pake charger bawaan tenar gue Bootloop Ngecas pake third party punya charger Bootloop Colok ke PC dengan iTunes Pake USB-A Gak bisa Colok pake USB-C yang baru itu Kabel baru Itu juga gak bisa Cabut SIM cardnya juga gak bisa Dan Dia bisa masuk ke DFU mode Cuma itu dalam mode di charge Jadi kalo gue cabut kabelnya Gue gak bisa colok ke PC DFU mode itulah mode untuk recovery Kayak mau install downgrade scale macem Jadi setelah gue cabut Dia akan langsung mati Jadi Bener-bener Udah gak bisa dipake lagi Dari situ gue balik ke kantor Gue coba charge lagi di kantor Masih bootloop Gue tidur Gue bangun Gue charge lagi Masih bootloop Jadi disana gue udah ngerasa Mungkin Smartphone ini udah bener-bener Rip gitu istilahnya Dan Gue lebih mikirnya tuh Sayang banget gue Footage-footage video Foto yang gue ambil tuh Jadi gak bisa gue ambil aja gitu Dan tiba-tiba Di Dua jam sebelum Tadi gue udah ngomong setengah jam Satu jam Satu setengah jam Ini dua jam sebelum Gue coba ngecas lagi Iseng Dan tiba-tiba Smartphone ini Menyalah kembali Jadi Gue bener-bener gak tau Apa yang terjadi Tapi menurut gue pribadi Ini ada hardware defect Jadi Software gak ngebantu Berarti setelah gue nge-review ini Ini akan dibawa ke Singapura Untuk diklaim garansi Untuk mungkin orang Apple Lebih ngerti Semoga kita aja bisa gue bahas Untuk curhat gadget pertama ini Jangan lupa like, comment, share Follow Instagram kita Di TheLazyGadgets Gue di JoryLunar.O Dan jangan lupa subscribe Thank you so much guys for watching And I'll see you next time Bye-bye guys Bye-bye guys